Yang ini kita akan membahas tentang profesi arsitek Kalau mungkin kawan-kawan bingung apa itu arsitek Kita akan coba mengupasnya secara lebih mendetail Jadi gini mas, di pandangan beberapa orang itu arsitek adalah orang yang menggambar rumah Apa memang begitu? Kalau yang diketahui masyarakat awam, arsitek yang emang kerjanya tukang gambar rumah Tapi sebenarnya kalau kita lebih detail sebenarnya Arsitek itu ingin memujudkan apa yang diinginkan oleh yang punya rumah Karena bagaimanapun rumah itu kan nanti juga yang remati, yang membangun Yang itu kan dari hasil dari kerja keras dari yang pemilih rumah Jadi arsitek di sini sebenarnya lebih untuk memujudkan apa yang diimpikan dari klien tadi Misalkan, jadi lebih banyak klien tadi sebelumnya sudah punya gambaran ingin rumah Setelah gambar jadi, itu baru dikerjakan oleh yang di lapangan Jadi gambaran ini biasanya diserahkan kontraktor atau dikerjakan sendiri Padahal kan kenyataannya gini mas, di kebanyakan orang yang membangun rumah itu Asal diserahkan tukang, terus digambar sekat-sekat itu dibangun juga sudah jadi loh biasanya Terus bedanya dengan yang kalau kita pakai arsitek itu apa bedanya? Kalau arsitek, karena arsitek sudah ditempat, di pendidikannya untuk bisa memujudkan rumah yang idaman Tentu disitu ada aspek-aspek yang diperhatikan Misalnya kalau dari arsitektur itu ada dalam perencanaan, dalam desain itu ada aspek fungsional Aspek kinerja, aspek teknis, aspek arsitektural Jadi, bagaimana memujudkan rumah yang tadi aspek fungsional, fungsinya dengan baik Artinya semua kebutuhan aktivitas dari pemilik rumah itu nanti bisa diakomodasi di dalam rumah Itu nama aspek fungsional Jadi misalnya fungsinya untuk rima tamu, bisa dengan enak, ada untuk kamar tidur Jadi aktivitas tadi tidak saling mengganggu, privasinya bisa terjaga dengan baik meskipun ada orang luar Itu aspek fungsional Aspek kinerja, itu dimana rumah tadi bisa berfungsi, bisa optimal Bisa berkinerja dengan baik Dalam hal ini, tentu kita untuk rumah itu tentu menginginkan rumah yang bisa hemat energi Bisa hemat energi, tidak bayar listrik banyak Nah itu bagaimana, jadi dalam rumah bagaimana bisa nyaman Bisa dapat ventilasi yang baik, dapat pencahayaan alami yang baik Itu aspek kinerja, itu juga dipikirkan oleh seseorang arsitek tadi Terus, aspek arsitektural, pasti yang punya rumah pengen menunjukkan dia Rumah kan kayak sebagai, itu apa Sebagai pewujudan jadi diri ya ini Misalkan orang yang memang dia concern ke Jawa Pasti rumahnya pengen arsitektural yang arsitektural yang jawa Kemudian orang yang pengen kelihatan Kelihatan, kelihatan apa, kelihatan perlintih Itu, itu arsitektur mungkin pengen klasik, kelihatan mewah Kemudian itu aspek arsitektural Kemudian aspek teknis tadi, aspek teknis itu gimana rumah tadi bisa terbangun dengan baik Otomatis dengan, gak takut robo, gak takut Nah itu, tentu udah dipikirkan gimana nanti fondasinya seperti apa Itu perbedaan dengan, kalau dibangun Mungkin, kalau dibangun tukang ya Asal itu, tapi nanti setelah jadi Belum tentu bisa, tadi aspek teknis tadi bisa terakomodasi dalam rumah tadi Jadi, tahunya perbedaannya pakai arsitektur dengan enggak itu setelah rumah terbangun ya Ya, itu lebih kerasa setelah terbangun Biasanya orang, kalau pengalaman saya, itu klien saya yang udah rumah terbangun Pasti, wah tanggapan dari temen-temennya, dari saudaranya Enak ya rumahnya ya, nyaman, mesti tanpa AC, tanpa pasangin Kok enak si tempatin, kok masih terang Kok aktivitas yang punya rumah yang misalkan anak ada yang tidur Tapi ada tamu juga gak keganggu Nah itu, emang terasanya baru setelah jadi Kalau belum ya, lo memang belum termucut kan, gak tahu Kalau Untuk orang yang awam, yang belum pernah Belum pernah, apa namanya Berhubungan dengan Dengan orang-orang arsitektur Itu biasanya tahap-tahapannya Kalau saya ingin bangun rumah Itu Bagaimana? Ya, tentu yang untuk Arsitekt bisa Bisa Menggambar, bisa Apa, menuangkan Dalam bentuk gambar apa yang diinginkan dari Kelayan tadi Jadi, otomatis kita arsitekt harus mengetahui Lahannya dulu Ini lahannya yang nanti yang mau dibangun ukurannya berapa Kemudian dari situ Pasti yang punya rumah tadi kan udah punya angan-angan kan Pengen, oh rumahnya pengen satu lantai Pengen dua lantai Atau pengen, oh ini kamar tidurnya ada berapa Pengen, mungkin ada tambahan musyola Apa, itu program ruang Ruangnya harus di Udah disampaikan dulu ke arsitektur Terus, itu yang kedua Untuk yang ketiga mungkin Pasti tadi yang, karena rumah itu untuk Seperti representasi dari diri sendiri Itu kan Oh, pengen saya pengen gaya yang klasik Saya pengen gaya yang Jawa Itu kan bisa disampaikan ke arsitekt Nanti arsitektnya bisa memusulkan dalam bentuk gambar Jadi Jadi gambarnya asal dihubungin saja dulu Baru dibicarakan gitu ya Iya Nanti kan otomatis kan Kita proses Untuk proses desain kan Gak bisa langsung jadi Itu Gak beda dengan kita beli gambar Itu gak Itu gak profesi arsitekt Profesi arsitekt kan Memujudkan apa yang di Impikan oleh klien tadi Jadi pasti Ada tahapannya Mungkin kan Pertama kita Dari arsitekt Ngajukan untuk usulan denah dulu Nah denah ini Nanti Gimana ruangnya gini Gini, gini Ini sepakat apa enggak Oh ini masih Dari kelehan Oh ini masih kurang nyaman Ini gini Ya itu pasti ada Proses komunikasi Kalau gak ada Proses komunikasi Itu mungkin arsitektnya yang Mungkin belum berpengalaman Atau Emang dia jual gambar Bukan sebagai Arsitekt Ya mungkin kan Takutnya kan Belum-belum Kita ketemu Udah bayar Misalnya gitu Kan Wah Kayak apa ya Kayak dokter lah Kita kan Daftar kan udah bayar Terus Jadi Jadi berapa orang Mungkin takut menghubungi Arsitekt Sebenarnya untuk masalah Masalah Bayar Itu sebenarnya bisa Dicarakan Kalau memang Namanya orang Yang kerja Namanya profesi Kan memang Dia Seorang profesi Profesi arsitekt Dia dapat Uang dari Profesi itu Bagaimanapun Hasil dari Pengalaman Hasil dari Pendidikan Sehingga Membutuh Dia bisa jadi Seorang arsitekt Otomatis Memang ada Bayar Sudah fee Yang harus Dibayarkan Dari klien tadi Dari klien